Halo teman-teman pencinta aglonema, kembali lagi di channel youtube ini Channel yang membahas seputar tentang aglonema dan tanaman hias hits lainnya Episode kali ini sangat spesial Bang Fahdi Sangat istimewa Karena kita lagi ada di salah satu juri aglonema Indonesia Oke, biasanya kan kita update harga terus Mungkin juga dari teman-teman kan sekarang aglonemanya udah pada punya Joy Udah banyak yang punya Mungkin pengen perawatan lebih biar lebih cantik ya Nanti kita kasih tau trik dan tipsnya Langsung dari Master Aglonema Oke Bang Fahdi, sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita lagi berada di Kandang Rolling Stone, Jakarta Selatan Oke teman-teman, sebelum masuk video Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton! oke teman-teman sekarang kita sudah ada di kediaman Bang Henry ya oke makasih banyak nih Bang kita udah diizinkan untuk datang ke sini sama-sama Oke ini Bang gini kita di sini mau cari ilmu teman-teman kan rata-rata udah pada banyak nih yang punya aglonema nih Nah untuk tips perawatan mungkin ala kadarnya doang Nah kita di sini pengen tahu Bang untuk perawatan yang lebih Bang nah ya seperti kayak gini tuh cantik banget kan teman-teman Oke oke sebelum saya ke sini juga begini Bang saya udah buka open pertanyaan nanti mungkin diakhirlah mungkin nanti bisa dibantu jawaban sama subscriber saya mungkin ada beberapa pertanyaan sih karena kalau video ini udah jadi mereka baru nanya nanti saya bingung mau jawabnya gimana jadi saya udah open pertanyaan duluan seminggu yang lalu sama subscriber siap-siap Oke paling nanti kita apa namanya tips-tips untuk merawat aglonema biar makin cantik ya bang ya sekelas kontes kebetulan kan abang udah pakarnya nih dalam kontes-kontes ya Maksudnya udah asam garamnya udah lebih lama dibanding kita masih belajar juga masih belajar luar biasa temen-temen Oke temen-temen ini kita sudah didampingin sama Bang Henry atau lebih dikenal Bang Sari-Sari ya kalau di dunia aglonema ya Bang ini kita lihat yang ada di depan yang kita kan warnanya rata-rata luar biasa banget nih merah-merah banget nih ya kan Oke mungkin kita mau tanya dulu aja deh untuk penilaian pada kontes itu Bang apa sih yang dinilai dari aglonema apakah jenisnya aglonema mahal atau aglonema murah atau gimana Bang kalau aglonema itu yang dinilai yang pertama nama perform 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 jadi kalau untuk harga terus ID itu enggak berpengaruh Oh gitu lebih yang dinilai ketanaman ketanaman sehat pertumbuhannya bagus tampilannya bagus itu udah layak ikut kontes semua jadi enggak ada apa namanya aglonema yang mahal pasti menang itu enggak ada Oh gitu Oke berarti eh yang performa nah performa itu apa Bang yang dinilai Bang ya performa itu yang dilihat dari tampilan tampilan itu masuknya kewarna ya enggak tampilan dari tampilan tanemannya Oke susunan daun dari susunan daun terus kestabilan bentuk daun kestabilan ukuran daun terus kesehatan terus Hai apa ada lagi kestabilan apa panjang pendeknya tanggai daun Oh seperti itu kalau tangganya panjang yang pendek itu kurang rapi Oke kalau daun misalkan roset ya Bang ya bersusun gitu ya Oke jadi untuk penilaian utama dalam kontes aglonema itu adalah performa ya Oke warna ngaruh nggak bang warna warna masuknya udah performa itu masuk ke stabilan warna yang dinilai apa tuh kalau keluar ya enggak juga harus stabil jadi enggak ada belang-belang kayak gini nih ini kan warnanya enggak stabil Oh kayak gitu ya 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 kalau kayak gini semua semua kayak gini Oh itu disebut stabil terus kalau bentuk daun kalau daun bulat ya bulat semua kayak ini ya ya kayak bulan dari bulan dari ini bulat-bulat semua nggak ada yang lonjong gitu lalu ini lancet lancet semua jadi disitulah penilaian kontes ya Bang ya Oke yang paling utama adalah performa performa tanaman sendiri Oke Oke ini Bang saya ada pertanyaan nih Bang untuk pohon kontes ya ini kita mau bicarakan pohon kontes eh apa dia itu emang semua jenis aglonema bisa kita bikin kontes ataukah aglonema yang udah kelihatan bakatnya dari kecil Bang gitu maksud saya kalau untuk yang dikonteskan semua aglonema itu bisa tanpa terkuat juali agro jadul agro lawas agro yang udah hitungannya apa ya harganya harganya murah itu enggak masalah yang penting Hai apa perform tanemannya perform tanemannya ya tampilan tanemannya tanaman sehat tampilannya bagus perkembangannya bagus baik-baik Oke jadi mungkin ada beberapa yang bakat dari awal udah kelihatan nih pohon kontes tapi kalau emang pohon tanaman biasa pun dari kecil kalau kita mau setting buat kontes bisa gitu maksud saya Bang bisa kalau untuk apa tanaman kontes biasanya memang diprogram dari kecil dari nol dari nol dari kita potong bonggol memang sengaja diprogram ini buat bikin kontes Oh gitu emang sudah di program ya temen-temen ya jadi memang bener-bener diberhatiin dari kecil perkembangan daunnya tuh betul pertumbuhannya ada trik khusus enggak sih Bang saya dapat info aja sih sekilas doang katanya itu kalau kontes itu akar harus dipangkas ya Bang ya maksudnya biar pertumbuhan daunnya itu nyusun roset ada yang gitu juga Oh enggak ada enggak ada ya justru kalau akar dipotong itu belah nanti daun ngecil oh ampe gede enggak enggak cuma bawahnya doang Oh malah nge-drop kalau akarnya dipotong Oke mungkin itu apa ya Hai apa trik-trik ini buat bikin apa bahan-bahan buat kontes ya Jadi kalau bikin bahan-bahan buat kontes biasanya kan pengennya dari daun kecil betul jadi itu bonggol dipotong nanti akarnya di kurangin dipotong biar nanti dapet daun awal itu kecil-kecil nanti bersusun besar atasnya makin besar-makin besar terbiasa disebut roset gitu ya Bang ya kalau untuk susunan batang kan harus rapi juga gitu Bang itu ada teknik urut atau gimana Bang ada yang bilang teknik urut gitu sih Bang itu ada ada teknik urut itu harus diurut pasti dan biasanya soalnya itu kalau aku 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 itu sebenarnya memang susunannya itu udah teratur setiap tumbuh dan itu udah beraturan cuman kadang pengaruh tempat pengaruh sinar itu udah di susunan daun itu enggak karuan kadang ada yang ke atas ke bawah ke kanan ke kiri betul apalagi kayak saya di teras atas itu miring-miring semua Bang ikuti apa mencari matahari pagi akhirnya miring yaitu tipnya yaitu diurut tangga daunnya diurut kita balikin ke posisi semula Oh gitu posisi dia tumbuh misalnya kayak gini nih Oh iya ini kan memang daunnya aslinya kalau agungnya makan meng susunannya udah teratur tumbuh daunnya itu aslinya udah teratur ya cuman ini kayak gini pengaruh sinar kan betul batangnya kadang miring yang ngejar sinar ngejar sinar terus daunnya ada yang turun ada yang naik tuh ada yang geser ke kiri kanan Hai tipnya cuman pijit ini aja tanggai daunnya kita balikin ke posisi semula Hai diurut pas tanggai daunnya pelan-pelan pelan-pelan teman-teman takutnya malah patah nanti jadi fungsinya cuman balikin posisi awal aja harus rutin dong Bang kan nggak mungkin sekali urut langsung lurus dia ya kalau saya sih biasanya tiap hari Oh tiap hari itu kalau kalau lihat aneman ini waduh ini bentuknya kok miring-miring angkat pijit balikin lagi pijit balikin lagi pelan-pelan Oke gitu aja ya simpel yang urutnya ya Oh iya bener ada juga yang ditunjang-tunjang misalkan daunnya gitu ya Bang ya biasanya kalau di kalau ditunjang pakai lidi sterofoom itu buat naikin daun kadang-kadang turun mungkin pengaruh tempat apa panasnya kurang biasanya pada turun kalau enggak bawah bawahnya ini terlalu lembab kalau bawah terlalu lembab pasti daun pada turun tarik ke bawah Oh itu fungsinya tunjangan bernaikin naikin perform daunnya aja Oke jadi itu untuk trik ya temen-temen ya Oke Bang sekarang kita mau tahu untuk perawatan Bang agar agronema itu performanya maksimal dari segi penyiraman media pupuk atau sinar matahari itu seperti apa Bang yang paling utama aja gitu kalau perawatan rutin paling pemberian vitamin terus fungisida terus insektisida itu biasanya kan di rolling tiap minggu-minggu pertama vitamin minggu kedua fungisida minggu ketiga insektisida jadi itu diputar aja rolling terus Oke itu sebenarnya perawatan rutin sehari-hari sih ya Iya kalau penyiraman sih kalau ini kan kebetulan enggak pakai UV langsung hujanan ya kena hujan panas ya panas kan sini jadi kalau musim hujan ini jarang disiram Oke paling kalau disiram pas awal-awal hujan mulai musim hujan jadi kalau pas hujan pertama paling enggak satu minggu apa hujan-hujan awal habis kehujanan belah kita siram lagi kita bilas pakai air biasa gitu Oke jadi sebenarnya kalau saya lihat sih nggak ada cara khusus ya Bang ya cuma konsisten perawatan konsisten biasa sekali pupuk orang lupa pupuk yang disarankan bagian apa Bang kalau pupuk bagusan pakai pupuk apa slow release slow release dekastar osmocot dinamit Oh gitu kalau NPK Bang NPK tiara bagus kurang bagus ya ya teman-teman kita bisa lihat di sini daunnya sangat cantik subur ya dan warnanya keluar pasti daun yang cantik bersumber dari media yang subur ya Bang betul sebenarnya subur sih enggak apa tuh sebenarnya media kalau terlalu super belah kurang bagus Oh gitu jadi gimana tuh Bang untuk medianya kalau aglo itu kunci utama sih di media Hai apa Bang maaf maaf kunci utamanya di media kunci utama di media Hai itu dari media itu kita apa Hai bisa ngelihat Hai perkembangan tanemannya kesehatan tanemannya makanya itu kalau mau pelihara aglo itu paling enggak harus nyari media yang cocok di tempat kita betul ini ini sesuai pengalaman saya Bang saya kan sudah hampir keliling-keliling banyak ya Kenur seri ya dan itu kan enggak ada takaran pokok tuh untuk media tanem dari segi racikan campuran atau fermentasi dan nggak fermentasi ya kan Nah kalau disini nih Abang racikannya gimana sih kalau media saya kebetulan sekarang sekarang udah enggak apa enggak di enggak ver apa enggak bener-bener full fermentasi paling cukup tak rendam air aja jadi itu komposisinya sekam mentah 40% sekam bakar 40% Hai kokopit 5% kalian terlima persen Hai andam lima persen yang lima persen lagi Hai apa pasir jeluit sama pasir malang Oh jadi itu racikannya jadi nggak pakai fermentasi empat enggak cuma disiram aja ya ya jadi paling direndam yang apa tuh Bang kayak sekam mentah terus kokopit Oh yang lebih kekasar-kasarnya ya sebenarnya kalau sekam mentah itu kalau langsung pakai apa kondisi baru kalau di langsung dipakai kurang bagus ada bilang panas Iya ada bilang panas datau masih kasar kasar tajem kan tajem ada bulu-bulu lembutnya di apa kulit padi itu jadi di disiram dulu basah kulit padi itu kalau kena kulit aja panas bener-bener kena akar dan kokopit alasan mungkin panin emangnya ya makanya kokopit dikit 5% berapa persen 5% dikit banget kali Andra 5% terus nandam 5% itu media yang cocok disini tapi belum tentu jadok di tempat lain soalnya kan beda daerah beda cuacanya terus beda tempatnya naruhnya dimana Hai kan ada yang pakai UV ada yang non-uv nah yang seperti tadi saya bilang beda-beda nah ini takaran di sini ya hasilnya paling enggak kita harus bereksperimen sebelumnya sebelum kita mulai jadi kita eksperimen bikin campuran media yang cocok tempat kita kalau udah cocok tempat kita baru kita mulai bertani Agro betul enggak ada yang instan ya Bang ada ada sebut proses proses eksperimen jadi jangan takut dan ini hasilnya temen-temen merah merona luar biasa Oke teman-teman sekarang kita masuk ke pertanyaan temen-temen ya jadi gini Bang sebelum seks ini tadi kan di awal saya udah bilang buka pertanyaan buat para subscriber takutnya nanti videonya udah jadi mereka baru nanya saya nggak bisa jawab Oke ya Bang ya ini kita mulai dari adek Yuridin nih Bang dia nanya ada tiga pertanyaan sih Bang tapi simpel aja satu untuk perawatan lebih mudah yang mana agro lokal atau impor Bang kalau perawatan sih sebenarnya sama aja cuman kalau yang lokal itu lebih gampang Oh gitu soalnya kalau impor paling enggak kan dia apa namanya Hai butuh waktu buat Hai apa ada kerasi buat adaptasi Oke kita akan enggak tahu media dia disana apa Oh berlakuannya gimana kalau yang lokal kan udah pasti klaimnya klaim Indonesia ya oke betul Oke jadi lokal ya tapi kita ganti nih Bang tapi lokal udah eh sorry impor udah anakan lokal disini tuh gimana tuh jatuhnya kalau yang impor udah anakan beranak udah disini perbanyakan Indonesia mungkin untuk jauh lebih gampang lebih gampang ya berarti ya berarti adaptasi lebih mudah yang lokal Oke ini pertanyaan kedua dari adek Yuridin supaya bisa bermutasi apakah ada dari faktor campur alam atau campur tangan manusia jika iya pakai obat atau pakai obat atau bahan kimia apa mutasi Bang kalau mutasi itu lebih ke alam alam itu kan mutasi itu sebenarnya kelainan gen Oh mutasi lo mungkin temen-temen yang dulu bilang itu perigata agro mutasi itu aku dulu sakit Oh gitu tapi dia permanen permanen itu bawaan dari gen sih gitu kalau mutasi itu kalau pakai obat ada enggak stabil tapi ada ya ada yang iseng lah gitu ada yang iseng itu ada pasti cuma enggak tapi enggak stabil enggak stabil kalau nggak dipakai obat ya balik lagi Oh gitu tetep ya nggak bisa ngelawan alam berarti ya Bang Oke pertanyaan ketiga dari adek Yuridin nih Bang judul buku apa yang harus dibaca untuk dipelajari bagi pemula di tanaman hias agro terima kasih itu terubus Oh ada nih bukunya sini bentar ya temen-temen ya Bang Fadi bisa kelihatan enggak judulnya Bang nice Oke jadi ini bukunya nih disini ada apa aja isinya Bang itu ada tentang perawatan Terus ada juga perbanyakan terus ada maaf jenis-jenis agronema lokal agronema Thailand ada Oke jadi ini buku lama nih Bang ya tahun berapa 2006 2006 yang terubus volume 6 ya volume 6 Oke ini bukunya Oke Bang ini pertanyaan selanjutnya dari Bayu Bajrah yang mau ditanyakan ada satu Bang para dewan juri udah mandi apa belum apa kalau pernah juriin kan nah itu mandi dulu enggak Bang pasti mandi pasti mandi Bu biasa kayak gini ibu-ibu perhatian kalau nggak mandi ngeliat tanaman nggak seger nggak seger oke oke lagi ngeliat yang di luar arena Iya oke selanjutnya dari Siti Irkiyah Bagaimana cara mengatasi daun agronema mengecil pada daun baru padahal akar bagus dan media juga sudah diganti tapi daun tetap mengecil kalau itu ada beberapa faktor banyak ada beberapa mungkin karena stress terus kemungkinan juga mau keluar bunga mau beranak Oh biasanya itu penanganannya kalau ganti media dia bilang penanganan ya memang Hai apa ya harus nggak harus jeli kalau itu semisal itu kalau tanaman tanaman udah lama ya mengecil harus di cek akar Wow harus ganti media kalau itu udah udah tanaman lama ya dan media udah lama tadi dibilang baru ganti media soalnya atau medianya gimana belum cocok ya kalau baru ganti media kan itu berproses paling enggak 1-2 bulan tuh baru kelihatan hasilnya biar kalau habis diganti pagi sore dilihat masih kecil kan nggak mungkin ada pelapukan-pelapukan dulu ya betul akan juga butuh adaptasi ke media baru enggak langsung apa hari ini diganti minggu depan dalam langsung gede nggak mungkin oke 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 selanjutnya dari dari Om Ali channel nih Bagaimana cara memiliki agronema ya beli Bang Ali beli ya atau datang ke rumah teman ya minta anak-an kalau temannya baik oke selanjutnya dari Bang deri day nih salah satu fansnya Bang Henry atau Bang sari-sari Bang deri Bogor dari Bogor dia bilang segini mungkin caranya udah diwakili nama yang lain pokoknya ditunggu tapi tetap nanya bawahnya Oh iya gimana cara agronema bisa jadi mutasi bagaimana caranya tadi yang diawal mutasi itu kelainan genetik kelainan Bang tadi udah pertanyaan hampir sama yang di awal Oke genetik tapi yang permanen Oke selanjutnya dari Ibu Riris Umbara nih Tolong tanyakan bagaimana supaya warna pada daun agronema keluar alias muncul alistimbul intinya warna keluar gitu Bang nah kayak gini nih warnanya keluar gitu merah benarnya kalau warna kalau warna ya kalau itu dominan merah teruskan kadang ada yang ijo kebanyakan ijo iya kebanyakan ijo sebenarnya itu faktor keturunan trah trah faktor keturunan iya terahnya Oh kalau memang terahnya ijo di diapapain juga ijo mau diapain ya kayak apa ya nih RL merah ini nanti anaknya biarpun dicacah apa nungguan akan sampai tetap anaknya merah-merah ya memang dia terahnya terah merah Oke terahnya terah merah kalau apa dan gandang Hai sebenarnya itu kalau untuk memerahkan itu nggak bisa nggak bisa dari ijo biar jadi merah tuh nggak bisa berarti kembali lagi paling eh merubah karakter warna bisa carakter warna itu dirubah kadang kalau biar Bu apa ada yang merah gini tapi ada yang pudar ada yang pucat pucat biar merahnya mateng gimana tinggal nyeting aja tempatnya jangan terlalu panas Oh cahaya 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 soalnya agronema itu lebih bagus kalau enggak terlalu panas jadi buat muak buat ngeluarin warna itu saat dari gennya ya Bun ya beginnya harus bagus juga kalau udah gennya bagus untuk matengin maten warna itu enggak harus apa butuh tempat yang panas kalau terlalu panas belah pudar warnanya pucat jadi sedang-sedang aja ya panas enggak bagus terlalu peduh juga enggak bagus terlalu peduh Oh maka itu ini kayak gini nih ya dalam parah nggak pakai UV double paranet doang Oke ini pertanyaan selanjutnya dari Om Jepri nih dari Om Jepri ada dua pertanyaan cara merawat kuku daun aglonema agar tidak kering busuk Oh iya saya juga Pak punya tuh Pratok Sumatra ujung-ujungnya pada kering tuh itu kalau kering biasanya pengaruh cuaca Hai penempatan aglonnya tempatnya terlalu panas kurang air Oh gitu emang saya betul sih penempatan di teras atas suhunya panas banget Oke ini dari Om Jepri ada dua pertanyaan satu lagi cara membuat pertumbuhan daun konsisten tidak mengecil pada tunas baru jadi dari bawah sampai atas konsisten gitu enggak mengecil ya kalau itu kembali ke media sih sebenarnya media 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 teman-teman media sama perawatan rutin harian mingguan harus diperhatiin pemberian vitamin oke terus apa pupuk kembali diawal perawatan konsisten Oke dari Troy Ujul nih dari Bang Saipul hadir katanya dari Bang ikut aja dia Troy Ujul bagaimana cara punya aglo yang bagus tapi tidak punya duit itu masalah kut saya ya bertemu nama yang kayak gini bertemu nama Bang Henry ya nanti deketin minta anak kan bagus itu saya yang jawab Oke selanjutnya dari Rini suwistiwati enggak banyak banget dikit lagi nih Bang Bagaimana agar agonema bisa berdaun lebar dan rimbun kan tadi banyak yang nanya warna nih sekarang berdaun lebar dan rimbun kalau berdaun lebar itu kembali ke karakter tanaman karakter karakter tanaman kan ada memang ada yang daun lebar lanset daun mangkok kembali ke situ lagi oke jadi sebenarnya mungkin inti pertanyaannya mungkin biar daunnya bisa gede hmm subuh rimbun gitu apa tuh Bang kembali kemana kembali nggak itu kuncinya di media media sama tempat kembali ke media dan tempat oke next dari Bang Cornelis Bali nih yang sudah jelas secara perawatan yang baik saat musim panas atau hujan dan khususnya apa penilaian para juri dalam kontes aglonema dari segi apa saja Oke untuk segi penilaian para juri udah kita bahas di awal durasi awal tadi ya Oke berarti Abang cukup jawab yang bagaimana perawatan saat saat musim panas dan hujan kan beda tuh panas sama hujan beda Nah itu biasanya kalau saya di sini kalau mulai pergantian musim media saya ganti Oh gitu soalnya media kalau nggak diganti semisalnya pas musim panas kita pakai media itu terus musim hujan juga nggak diganti kena air hujan untuk kadar asam langsung naik Oh iya 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 jadi kayak settingan ya ini buat settingan musim hujan ini settingan panas gitu ya betul kalau buat di apa ya kayak setiap payung sebelum hujan jadi kita udah persiapan dulu nih musim hujan ganti media sip jadi pergantian media temen-temen ya kalau mau pergantian musim Oke dari Niko Rawung gimana ngobatin aglonema yang lonyot makasih Bang aglomanya itu busuk ya aglonema lonyot itu yang paling apa ya jadi momok di pemain aglu itu spot merah spot merah spot merah itu apa ya kayak bintik-bintik merah di dalam batang Oke itu kan merembet terus sampai atas sampai sekarang itu belum ada ubatnya tuh mungkin kalau orang itu kanker hui ya salah satu itu caranya dipotong sampai bersih bintik merah itu enggak ada jadi caranya harus dibongkar dulu dipotong ya memang potong batangnya apa selama masih ada bintik merahnya itu kalau ditanam pasti nanti busuk terus merembet terus belum ada ibaratnya kalau mau dipotong bener-bener sampai bersih itu batangnya betul betul baru tanam lagi biar enggak ini ya bisa dari bawah ke atas dia jadi kita potong waktu itu dengan orang anu kalau ngasih apa masukkan wanya lonyot kasih aja detin ngotong sebenarnya sama aja itu enggak berpengaruh selama penyakitnya kan bener yang dilangin itu itu penyakitnya betul-betul kalau penyakitnya nggak dilangin tetap lonyot terus Oke jadi Bang Niko harus potong dulu cek itu di batangnya lonyot atau enggak mungkin kalau di akar juga akarnya busuk atau enggak kali ya Bang ya tapi mau nggak mau kalau udah mulai ada yang busuk apa lonyot pasti kalau di bonggol mau nggak mau harus dicek cek betul nah batang tengah batangnya ada spot merah atau enggak ya Oke ini selanjutnya dari dua pertanyaan lagi Bang dari Mas Bro fan subtitle dia nanya bagi gini Bang Bagaimana cara supaya aglonema bisa terus prospek dan konsisten dari segi bisnis Apakah event kontes harus lebih digairahkan untuk memacu hasrat penghobi baru khususnya jadi dia lebih kayak ini sih Bang bukannya ini kan kebetulan ada berhubungan ya kenapa kan juri nih biar aglonema tuh terus prospek dan konsisten ya salah satunya dengan mempromosi mungkin ke langsung ke masyarakat umum ya salah satunya dengan kontes pameran Oke Oke terus mungkin juga apa Hai kayak ada acara sarasean antar petani terus penghobi baru Oh oke berarti bener ya kata dia kan Apakah event kontes harus lebih digairahkan salah satunya ya dari apa ya berdasarkan pengalaman yang dari dulu kan aglo mulai naik itu karena ada kontes Oh dulu kan aglo itu sempat apa sepi mungkin berhenti nggak ada kegiatan iya setelah ada kontes baru mulai tuh permunculan apa petani baru penghobi baru kolektor baru itu terus mulai naik lagi mulai naik lagi mulai rame-rame-rame sampai sekarang ya lumayan lumayan aja di teman-temannya untuk prospek aglonema konsisten juga dari segi bisnis Oke pertanyaan terakhir nih Bang dari Mariana Priyadi berapa lama kebutuhan matahari untuk aglonema agar warnanya keluar dan juga berdaun lebar Oh tadi kita udah bahas juga sih tapi boleh dijelaskan singkat aja kalau butuhan matahari makhluk itu bagusnya Bang bener-bener seharian penuh kena sinar Hai seharian penuh jadi dalam artian dibawah naungan paranet Oke jangan ditaruh di teras rumah ada filternya ya biarpun dia kena sinar tapi kan sinar pantulan betul-betul-betul di filter sama paran Oke itu udah Bang pertanyaan dari subscriber saya nah pertanyaan saya sekarang enggak pakai apa namanya amankah UV aman aman lebih bagus pakai kalau saya pribadi ya di tempat lebih suka non-UV kena hujan ya kehujanan kena panas ya tetap kena panas apa ya aku itu jadi nggak manja Oh jadi nggak manja handle terus misalnya kita kalau mau jual ke orang kita lebih enak iya kuat biarpun dia pakai UV apa enggak enggak masalah Hai di sana pokok janan enggak masalah betul-betul-betul Oke jadi lebih bagus nggak pakai UV ya teman L kalau di Bang Henry lebih pilih nggak pakai UV itu alasannya nggak takut busuk ya Bang kalau saya enggak 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 tapi bahwa ada aja ya itu tetap balik lagi kuncinya di media bener di perawatan arus poros jangan yang terlalu lamanan air jangan yang terlalu lembab Oke sudah sudah terjawab semua nih ya pertanyaan temen-temen ya Oke Bang kan rata-rata kebanyakan sekarang orang atau saya juga termasuk koleksinya udah banyak banget nih mungkin juga ada yang pada pengen bikin greenhouse gitu karena di depan rumah udah nggak muat Nah itu untuk greenhouse yang bagus untuk aglonemen seperti apa Bang sebenarnya kalau yang bagus ya tetap harus di bawah naungan paranet terus sirkulasi udaranya juga bagus sirkulasi yang apa penting kalau kita nyaman di di dalam kanda apa Greenhouse kita berdiri dalam Greenhouse nyaman itu tanaman juga nyaman itu aja kuncinya kita berdua gitu jujur disini nyaman nyaman banget ada kita nyaman nyaman Oh gitu jadi tolak ya apa ya tanaman itu sebenarnya kayak ngikutin yang merawat kalau yang rawat happy tanaman juga happy kalau tempatnya enak buat kita enak tanaman juga Insyaallah juga bagus betul-betul kayak saya berdiri di di sini nih Greenhouse nya Abang ini Adam sejuk ya terus juga anginnya ada panas juga enggak terlalu enggak jadi enak kita nyaman parameternya atau tolak ukuran diri kita sendiri ya balik kita lagi Oke itu sama-sama makhluk hidup oke jadi ini dengan sederhana loh kalau saya bilang ini sangat sederhana ya enggak usah mewah-mewah kadang-kadang ada yang baju ringan full terus pakai apa tuh Bang UV nya yang asbest UV gitu kan mahal itu tapi panas suhu ini juga sebagian masih ngutangnya luar biasa luar biasa Oke teman-teman itu tadi sharing kita sama Bang Henry atau Bang Sari-Sari ya terkenalnya di kandang Rolling Stone Iya kan di kandang Rolling Stone tadi kita udah tanya-tanya apa untuk perawatan agronema kelas kontes ya sampai apa sih yang dinilai untuk kontes itu sudah oke terima kasih banyak ya untuk waktunya para pencinta agronema ya mungkin nanti bisa jadi apa namanya sharing yang bermanfaat buat semua ya Bang ya enggak luar biasa Bang ini enggak pelit ilmu nih berbagi sama-sama belajar saya juga belajar Oke Oke sampai jumpa lagi teman-teman salam agronema Oke sampai jumpa lagi teman-teman salam agronema ya Oke sampai jumpa lagi teman-teman salam agronema ya Oke sampai jumpa lagi teman-teman salam agronema ya Oke sampai jumpa lagi teman-teman salam agronema ya